Setuju jika UN diadakan lagi Secara lantang kami bisa bicara bahwa kami menolak UN Itu banyak kes-kes yang terjadi saat UN ini ditiadakan seperti itu Jiwa selainnya tuh gak ada Masa anak SMA pengetahuan umumnya minim seperti itu Apakah betul anak-anak kita secara nasional itu punya keterbatasan pengetahuan Anak SMA gak tau matematika, membacanya masih kurang Jangan UN yang kehidupan penentuk lulusan Mana ada daerah yang mau nilai UNnya jelek Saya masih menemukan kecurangan Bayangkan ada ketika saya iseng datang ke toilet Ada kunci jawaban yang banyak Sobat Platkom apakah belakangan ini kalian tuh tengah mengamati Atau mungkin jadi bagian dari pro dan kontra Ada atau ditiadakannya UN? Nah memang belakang ini isu akan diadakannya UN kembali itu muncul kembali ya Nah yang menjadi pertanyaan saya adalah kalian tuh tim mana? Karena memang kenapa UN dulu ditiadakan? Itu karena dulu ada COVID-19 COVID-19 kemudian COVID-19 itu kemudian membuat Suasana dan kegiatan aktivitas belajar mengajar itu ditiadakan Semua serba online termasuk juga soal ujian nasional Nah sekarang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti Berencana menghidupkan kembali UN Biar kalian gak apa ya gak insecure atau merasa Merasa gak yakin ini ada atau tiada Sudah hadir di CROSSEC yaitu Anggota Dewan Pakar Persatuan Pendidikan dan Guru P2G Mas Anggi Afriansyah Halo Mas selamat Sore? Pagi, siang, malam Dan juga aktivis anak muda Yaitu Lorenza Ayu Yang biasa diakrab dengan dipanggil dengan Mbak Cici Halo Halo Pak Kaba Terima kasih Ini dari distrik berisik nih Ini seperti narasumber regulernya crosscheck Oh gitu Udah sering berarti ya Udah sering Perwakilan-perwakilan Kita mulai nih dari pertanyaan yang pertama Cici setuju? UN ada atau setuju? UN tidak ada? Setuju jika UN diadakan lagi Karena ada beberapa aspek yang Cici sudah kaji Yang pertama itu sebagai bentuk evaluasi standar pendidikan di Indonesia Jadi itu nanti akan menjadi proses penilaian Dengan evaluasi-evaluasi yang akan diadakan di Indonesia nanti Jadi standar pendidikan itu ada nantinya Jika kita mengadakan lagi UN seperti itu Lalu menjadi tolak ukur pencapaian kompetensi siswa di seluruh wilayah secara merata dan objektif Nah ini karena kenapa banyak sekali kasus-kasus yang Cici dapat dari teman-teman ya Banyak kalau misalnya selama ini di UN Lulusannya itu karena nilai rapat itu kurang efektif dan cenderung subjektif ketika nilai rapat itu diberikan oleh guru Yang mana parameternya itu penilaian tergantung guru itu tersebut Jadi tidak ada tolak ukur pencapaian kompetensi tentang aspek pendidikan yang ada seperti itu Yang dikhawatirkan adalah karena tidak adanya standar Iya tidak adanya standar pendidikan di Indonesia Tapi memang seperti itu Apa memang sebenarnya yang harus dibutuhkan selain dari nilai yang harus diujikan Tidak hanya sekedar penilaian subjektif dari guru Bisa saja kan mungkin ada standar-standar penilaian lain yang mungkin bisa lebih mengenak Kalau UN ditiadakan juga tidak apa-apa seperti itu Nah UN itu kan lebih ke pengetahuan umum ya Pengetahuan pemateri seperti itu Banyak juga kes-kes yang anak SMA tidak tahu matematika Anak SMA banyak yang ilmu pengetahuannya membacanya masih kurang Seperti itu Jadi itu banyak kes-kes yang terjadi saat UN ini ditiadakan seperti itu Jadi itu menjadi keresahan lah Keresahan kita bersama gitu Masa anak SMA pengetahuan umumnya minim seperti itu Dan juga cara dia membaca dan matematikanya itu sangat kurang Di bidang pendidikan seperti itu Kalau Mas sendiri gimana nih? Kalau saya dan P2G itu dalam posisi kontra sebetulnya ya Tapi memang ada beberapa hal yang menjadi bagian Mengapa kami memilih agar jangan UN yang hidupkan Nah terutama UN yang mana gitu ya UN yang satu-satunya penentuk lulusan Salah satu penentuk lulusan gitu Karena saya kan mengalami periode itu ya Dimana ada anak, ada teman-teman kami yang kemudian Merasa malu gitu ya karena tidak lulus UN gitu ya Kemudian ada orang tua yang merasa malu karena tidak lulus UN gitu ya Anaknya tidak lulus UN Kemudian ada manipulasi secara struktural ya karena kita tahu ya banyak kejadian-kejadian yang justru mencidrai pendidikan kita gitu ya Jadi secara lantang kami bisa bicara bahwa kami menolak UN Nah kalau misalnya kementerian ingin menghidupkan Sebetulnya kan baru wacana ya ini aspirasi masyarakat gitu ya Baru aspirasi masyarakat karena Pak Menteri itu juga menyatakan di rapat DPR Dia bilang bahwa ini aspirasi masyarakat tentang UN, tentang PPDB gitu ya Tentang beberapa persoalan pendidikan itu masih aspirasi dari masyarakat Jadi kalau menurut saya dikaji ulang karena banyak riset-riset yang dibuat sendiri oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu Terkait dengan bagaimana menolak menghidupkan UN gitu ya Jadi sebetulnya bukan akhirnya kalau menurut kami bukan di UN atau non-UN untuk mengukur alat evaluasi Karena kami juga bersepakat bahwa negara memang harus punya mekanisme untuk mengevaluasi pendidikan secara keseluruhan Nah kita punya standar nasional pendidikan, salah satunya adalah standar lulusan ya Jadi yang jadi masalah adalah ketika ada UN atau tidak UN, nah tujuan pendidikannya tidak tercapai gitu ya Kan kalau bicara tujuan pendidikan nasional kan mencerdaskan kehidupan bangsa Mencerdaskan kehidupan bangsa itu mekanismenya lewat berbagai hal gitu ya Apalagi kita tahu bahwa tantangan zaman sekarang itu bukan hanya sekedar terkait dengan pengetahuan gitu ya Tapi bagaimana terkait dengan sikap, keterampilan, soft skill gitu ya Anak-anak kita harus lebih berdaya kritis gitu ya Nah ketika ada UN yang saya amati kalau membaca berbagai riset dan pengalaman saya pribadi Education itu for test gitu ya, jadi ada kecenderungan itu gitu Hanya sekedar test? Ya meskipun itu dalam situasi tertentu membuat orang-orang, anak-anak ini termotivasi Nah ini jadi persoalan alat mekanisme seperti apa yang kita bisa buat untuk membuat anak-anak termotivasi gitu Berarti kan kalau misalnya apakah betul anak-anak kita secara nasional itu punya keterbatasan pengetahuan gitu ya Berdasarkan konten-konten di media sosial nampak seperti itu gitu Tapi kalau berdasarkan analisa mendalam apakah seperti itu gitu Jadi kita jangan sampai terjebak pada situasi di mana Oh ini anak-anak ini tidak punya keterampilan memadai Kita hidupkan UN gitu Kita jangan lupa gitu Ini kan sebetulnya UN itu 2021 ya Yang tersisi COVID itu ya kemudian di eranya Mas Nadiem Sebelum eranya Mas Nadiem UN-nya tetap ada Dan sempat di moratorium waktu di jamannya Pak Muhajir Tapi kemudian UN di eranya Mas Anis yang pertama Anis Baswedan itu Itu kan UN tidak dijadikan salah satu tolok ukur kelulusan Nah disitu kan ada kelegaan kan Karena ketika UN jadi salah satu tolok ukur Ya itu tidak lega Bayangkan ya misalnya di Jakarta Amunisi anak-anak untuk mempersiapkan UN dahsyat sekali Karena saya pernah jadi guru ya Saya tahu betul di sekolah saya gitu ya Diajari ada bimbingan khusus di sekolah Karena biasanya anak-anak kelas 12 itu Setelah masuk ke semester 2 Mereka langsung di drill untuk mengerjakan latihan-latihan UN Belum kalau mereka ikut bimbel Karena mereka dari kelas sosial menengah atas ya Yang punya uang untuk mempersiapkan UN Dan sampai ke perguruan tinggi gitu ya Kalau untuk SMA Nah sementara di Papua Megang pinsil ngebunderin itu Ataupun yang UN berdasis komputer aja gemeteran gitu Karena baru sekali-kalinya misalnya melihat komputer Atau misalnya menggunakan pensil aja Misalnya masih punya keterbatasan Jadi saya pikir Kita harus punya nih alat evaluasi seperti apa gitu Kalaupun namanya nanti mau ujian nasional Atau yang sekarang ada yang namanya AN ya Assessment Nasional gitu ya Ya itu silahkan gitu Yang paling kunci kan misalnya Kalau bicara pendidikan Berarti kan bagaimana mempersiapkan anak-anak ini Bisa memasuki pasar kerja Berarti kan keterampilannya Berarti kan technical skill-nya Substantial skill-nya Kayak tadi kita ngobrol ya mas Mas background-nya sasta Perancis Tapi kemudian jadi Jurnalis gitu Itu nyambungnya dimana gitu kan Berarti kan wawasan tentang itu yang paling penting gitu Atau saya misalnya background saya Pendidikan Pancasila keluarga negaraan Tapi saya jadi peneliti gitu Nah yang seperti itu kan Berarti terkait dengan technical skill Kemudian Terkait dengan sikap kebangsaan gitu Anak-anak kita mencinta Indonesia enggak gitu Nah kira-kira berarti kan Di ruang pendidikan itu Ada internalisasi terkait dengan Kecintaan anak-anak terhadap Nilai-nilai kebangsaan Mereka tahu bahwa Dasar negara kita adalah Pancasila gitu misalnya Implementasinya seperti apa gitu Dan kemudian terkait subjektifitas Subjektifitas itu kan Kedirian gitu mas Nah pendidikan kita kan Tidak masuk di ranah itu gitu Coba kita kan dari kecil Didril sesuatu yang dari luar terus gitu Pengetahuan ini penting Kamu harus hafal Provinsi di Indonesia ada 38 misalnya Kamu harus tahu Penghasil bauksit itu dimana gitu Itu kan pengetahuan semua gitu Tapi yang bersifat Kedirian gitu misalnya Siapa saya gitu ya Asal saya dari mana Kemudian saya mau ngapain Ketika saya dewasa Kira-kira saya mau jadi apa gitu Itu kan tidak ada gitu Atau terbatas ya Di beberapa sekolah Ada hari karir misalnya Yang diundang Jurnalis didatangkan Atau ke tokoh publik didatangkan Tapi kan banyak juga sekolah yang tidak punya Seperti itu ya Jadi saya pikir Ketika kita punya alat evaluasi yang memadai Ya tentu alat evaluasi ini Untuk menunjang keberhasilan Tujuan pencerdasan anak bangsa gitu Kalau misalnya alat evaluasinya Bayangkan ketika UN Ada pilihan soal sampai 20 gitu misalnya ya Karena takut kecurangan Dijaga polisi tentara soalnya Karena takut kecurangan Itu menurut saya pendidikannya udah Wah udah lewat dari garis-garis yang diharapkan Asal ada alat evaluasi lain kah Baru kemudian UN itu ada Iya Atau mungkin bisa diterapkan sebagai Misalkan gini deh anak-anak kuliah Sekarang tuh kalau misalkan udah dapat ijasa Tapi mereka perlu sertifikat pendamping ijasa Betul Sertifikasi kan Sertifikasi seperti itu Karena kan tadi yang disebutkan sama Mas Arief ini Bersifat kualitatif kan Sementara yang dibutuhkan adalah Kualitatif Kalau misalkan penilaian bersifat kualitatif Berarti kan bakal ada perasaan Suka tidak suka Ya sebetulnya secara kualitatifnya Ada sekarang Asesmen nasional Di ukurnya itu bukan di ujung Tapi di pertengahan Di kelas 5 Kelas 9 Eh kelas 8 Dan kelas 11 Mohon-mohon apa Agak bingung gitu ya Agak bingung Soalnya dulu saya di jaman kelas 3 SMA 3 SMA 3 EPS 2 Jadi itu asesmen Asesmennya itu Asesmen nasional itu literasi numerasi Kemudian ada survei karakter Jadi lebih ke situ Memang ada catatan Terkait asesmen nasional berbasis komputer itu kan Banyak wilayah yang kemudian tidak punya ases internet Berarti kan Kalau kita mau tarik mundur Problemnya adalah Bagaimana misalnya infrastruktur pendidikan dilengkapi Janji Presiden Prabowo kan Memperbaiki infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia Berarti kan itu Satu Kalau misalnya asesmennya sudah merata Teknologinya sudah merata Mau dibikin UN Mau dibikin asesmen nasional Mau dibikin evaluasi macam apapun Saya pikir gak masalah Nah masalahnya Ketika UN dibuat itu kan Awalnya untuk Apa Untuk membuat Apa Indikator mutu Yang secara kuantitatif Di seluruh wilayah sama gitu Tapi problemnya Disitu ada banyak hal yang kemudian serba manipulatif Mana ada daerah yang mau nilai UN-nya jelek kan Akhirnya ada tim sukses Mau jujur-jujuran tuh Itu sudah Pengalaman banget kayaknya Sudah dikritisi oleh berbagai ahli gitu ya Dan ditolak oleh banyak profesor Dari berbagai Berbagai universitas Jadi Kalau keresahan kita adalah Anak-anak kita kok kayaknya pengetahuannya kurang ya gitu Anak-anak kita kok kurang sopan Tapi kan kita gak bisa memukul rata Seperti itu gitu Nah berarti kan harus ada sesuatu yang memang Ya secara nasional ya Yang pemerintah sekarang punya rapor pendidikan Dan rapor pendidikan itu Tidak untuk melomba-lombakan Kalau dulu UN tuh dilombakan kan Jadi pemerintah bilang bahwa Tidak ada pemeringkatan Tidak ada Tidak boleh ada lagi Tinggal kelas Tinggal kelas dan lain-lain Tapi kemudian dilombakan Jadi kan daerah-daerah yang merasa kurang Gimana nih caranya gitu Nah itu Berarti Tidak setuju pun juga dengan catatan-catatan Setuju dengan catatan Nah kalau misalnya Pak Mukti dan tim ingin menghidupkan Entah apa namanya nanti gitu ya Kita bisa bicara soal nama itu urusan batangan Tapi substansinya adalah Jangan sampai Mekanisme evaluasi ini Jadi mekanisme penghukuman Ya seperti tidak lulus Itu kan coba bayangkan Teman saya yang tidak lulus Kemudian dia menghilang dulu kan Menghilang Malu kan Kalau nggak lulus Coba kalau nggak lulus kan malu Sementara Kecuali memang Tidak ada mekanisme penghukuman itu Jadi cuma Bukan cuma ya Jadi alat evaluasi ini Menjadi indikator bahwa Oh ternyata memang Pendidikan di Jakarta Dengan pendidikan di Papua Berbeda Nggak usah pakai riset Udah ketahuan berbeda gitu Jadi Lalu bagaimana mengukurnya Ketertinggalan literasi numerasinya Itu seperti apa gitu Karakternya seperti apa Supaya dia bisa transisi ke Kalau kita bicara yang pragmatis ya Transisi ke dunia kerja Gimana nih misalnya Kalau mau jadi jurnalis ini Gimana Kalau mau jadi peneliti Gimana gitu Ataupun di bidang-bidang lain Yang Bidang profesi yang sekarang Mungkin agak jelimut ya Konten kreator Nah itu Cik gimana Cik Boleh ada standar Boleh ada standar Tapi ada additionalnya nih Syarat-syarat tertentu Karena butuh hal-hal yang di luar Teknis Kebisaan Wawasan kebangsaan Yang sifatnya mungkin kualitatif Tapi kualitatifnya berdasarkan Assessment Nasional Memungkinkan nggak tuh Oke Jadi Baik lagi yang tadi di awal Dijelasin Tentang Sebelum ini kan kita udah Udah melaksanakan Pendidikan TAPA UN Dan juga banyak hal-hal Yang terjadi Seperti Apa ya Semangat menurun Anak muda gitu Kalau misalnya Untuk di sekolah aja Ya deketin guru satu Deketin guru satu Objektif Ya udah lah Deketin ini aja Nggak usah belajar Belajar banget lah Jadi Mental Mental anak muda itu Sangat-sangat Down sekarang Jadi makanya Dari sini Dari UN yang Tidak terjadi ini Itu bisa menurunkan Semangat belajar Para siswa-siswa kita Lalu Siswa juga Menjadi acu-tacu Tentang pelajaran yang Ada di sekolah Karena memang Ya itu Penilaiannya Tentang objektif Objektif A saja Lalu untuk Dan juga Memahami bahwa Untuk anak muda ini Memahami Pembelajaran yang Sungguh-sungguh Seperti itu Jadi Bukan hanya Tentang karakter Karakter penting Skill penting Tetapi pendidikan dasar Juga itu penting juga Oke Nah Cici selama lima tahun Tanpa UN Standar masuk perguruan tinggi Kan ini ada cuma Raport dan juga Ranking ya Nah sekarang dua-duanya Mau dipakai UN IA Ranking IA Kamu gimana? UN IA Ranking IA Ribet gak sih? Ribet sih ribet ya Cuman Kalau misalnya Tentang sistemnya Sudah diperbaruin Itu Menjadi Semangat baru Anak-anak muda Gitu Jadi yang tadi Dijelaskan Kalau misalnya Dulu ya Masih tetap acu lah Tentang pendidikan Tentang apa Gak ada Jiwa saingnya tuh Gak ada Apalagi kalau misalnya Kita udah tamat sekolah Pasti jiwa saing itu Lebih lagi Betul Nah dan kita Udah nanamin Di sekolah itu Di mana Jiwa bersaing Di lingkungan sekolah Tapi mungkin kan gak sih Misalkan ya UN Ya gak semua sekedar Khawatir tidak ada standar gitu kan Tapi Kita juga khawatir tadi Mas Anggi mengatakan Adanya nilai-nilai yang tidak dimiliki oleh siswa yang lulus Seperti itu Memungkinkan gak Kalau misalkan Usulan nih Sekedar usulan pandangan dari Cici sendiri Hal mekanisme seperti apa sih Atau mungkin kita bisa menggunakan yang jaman-jaman kuliah sekarang gitu kan Ada ijasa Tapi juga ada sertifikat pendamping ijasa Seperti itu Ketika kemudian masuk kuliah UN-nya lulus Tapi juga Biar mendapatkan Apa ya Presentasi Masuk lebih besar Maka harus ada Sertifikat ikut organisasi A B, C, D Segala macam Punya kompetensi A B, C, D Segala macam Memungkinkan gak Buat add value-nya si lulusan SMA aja Memungkinkan Memungkinkan Oke Mas Anggi gimana Kalau saya sih memang Akhirnya Karena saya juga riset di bidang pendidikan ya mas Saya di kelompok Youth Human Capital Dan masa depan pekerjaan And the future of work Jadi Karena saya menggeluti isu itu Dan kemudian saya jadi pelaku juga dulu ya Baik pelaku UN ketika saya jadi Apa Di sekolah Ataupun ketika saya jadi guru gitu ya Saya melihat memang Yang mendasar itu ada di substansi pendidikannya gitu Substansi pendidikan Arah kita itu mau kemana gitu misalnya Kalau bahasanya Apa Beberapa tokoh dulu gitu Manusia Indonesia seperti apa sih Yang ingin kita bentuk gitu misalnya Kita ingin membentuk manusia Indonesia yang kritis Kemudian yang Tidak korupsi misalnya ya Kemudian yang tidak Tidak kriminal gitu ya Atau yang seperti apa Yang berjiwa Pancasilais misalnya Kalau zaman-zaman kita sekolah dulu kan Manusia Pancasilais Ya meskipun Ya lebih senior mas gitu ya Enggak Enggak Priodenya agak-agak mirip Tapi ini Kalau ini mungkin Enggak manusia Pancasilais Karena lulusnya baru 2017 Atau PPKN gak PPKN Pasti Oh pasti Jadi memang kita ada persoalan itu Kalau soal standar kompetisi Apa kompetisi dan lain-lain Saya setuju ya Maksudnya sekarang selain kompetisi Kita butuh kolaborasi juga gitu ya Atau kadang-kadang kita mencurigai anak-anak gen Z Mungkin mbaknya juga lulusan gen Z Gen Z generasi gen Z ya mbak Cici ya misalnya Tapi jelas bahwa Kita banyak underestimate Ternyata enggak kok gitu misalnya Mereka bisa belajar sendiri gitu ya Do it yourself gitu Ya Gak perlu guru Iya misalnya kayak gitu Ada situasi-situasi Berarti kan pendidikannya yang harus diubah gitu Bayangkan pendidikan kita udah ratusan tahun Masih sama kan Duduk di meja Kemudian menghadap ke guru Guru bercerita gitu Tapi kemudian ada kegelisahan Pengetahuannya dari mana gitu Nah kalau pakai terminologi kehajar kan ada istilah Ngerasa Ngetahui Sama Ngelakoni gitu Jadi ngerasa itu Subjektivitas gitu Kedirian gitu Saya itu mau jadi apa gitu Cita-cita gitu ya Imajinasi Ngerasa itu kan Di internalisasikan gitu ya Di keluarga Di sekolah gitu ya Bagaimana Dia punya imajinasi masa depan Anak-anak sekarang mungkin lebih melek Dia mau jadi apa Karena internalisasinya lebih banyak gitu Lewat media sosial gitu Lewat macem-macem Nah pendidikan kita Ketinggalan enggak gitu Kalau kita mau pakai standar Negara-negara yang kaku dalam standar itu Misalnya Singapur gitu ya Misalnya Singapur pakai standar Jelas gitu Meritokrasinya jelas Tapi kecurangannya itu juga dibatasi gitu Kita kan problem Baca Cip Dibikin PPDB PPDB itu niatnya untuk mendekatkan siswa Ke sekolah gitu Kan awalnya Kalau pakai logika Sederhananya Oh iya ya Berpihak pada Orang-orang yang lebih dekat Tapi kemudian Dia tidak punya kapital yang madai Siapapun bisa masuk sekolah unggulan gitu Tapi yang terjadi Ada banyak ruang manipulatif disitu kan Ganti akte Lahir dan lain-lain Dibikin UN UN tujuannya mulia Memetakan Sandar pendidikan yang ada di seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Alat tesnya sama Mekanisme tesnya sama Waktu tesnya sama Metodenya sama Ya ternyata Pendidikan kita belum siap disitu Bahkan ya Waktu saya jadi guru nih Saya ngawas di salah satu sekolah unggulan Di Jakarta Tapi saya tidak bisa sebut namanya Karena kan ini Nanti off the record aja Ini disebarkan secara nasional gitu ya Saya masih menemukan kecurangan Bayangkan ada Ketika saya iseng datang ke toilet Ada kunci jawaban yang banyak Kalau saya dalami Mereka tuh bukan karena mereka tidak bisa Tapi mereka tidak percaya diri Kalau nanti teman-teman nilainya lebih bagus gimana Sementara saya yang belajar Saya ikut bimbel macam-macam Terus teman-teman ini Ada kunci jawaban Serut Kunci jawabannya pas gitu kan Meskipun bayangin Waktu akhir-akhir UN itu kan Kunci jawabannya ada banyak ya Karena soalnya Dibuat mungkin generasi nyambah Cici itu Nanti ceritanya Cici Ceritanya Berbagai tipe gitu ya Tapi kemudian ada kunci jawabannya gitu Jadi Jangan-jangan yang jadi persoalan ini Bukan soal alatnya gitu Tapi memang secara kesiapan Kita tuh belum siap untuk Berintegritas misalnya Pendidikan yang berintegritas Bayangkan PPDB Misalnya Kepala-kepala sekolah itu Oleh pemerintah Pemimpin daerah itu dibilang Pokoknya tidak boleh ada kecurangan Kalau ada apa-apa Kalian yang kena Tiba-tiba ada titipan Dari pimpinan daerah Faktor X Dari orang yang bilang bahwa Saya dari instansi A Saya anaknya ini Saya Ya itu Jadi itu kan Masalahnya Gimana Ya kalau kepala sekolah Bahkan saya waktu riset terakhirnya Di Banten ya Ke salah satu Saya matiin handphone Mas Anggi Kenapa? Karena kalau nggak saya matiin Yang nitip banyak Dan ngaku-ngaku dari mana-mana Serius Serius Itu PPDB Makanya orang gelisah PPDB udahlah dihapus aja Kita pakai jalur prestasi gitu Seperti zaman dulu Kalau masuk sekolah unggulan kan pakai prestasi Ketika pakai prestasi Yang bisa masuk sekolah unggulan siapa? Mereka yang siap kan? Siap kan? Dari keluarga Kelas menengah Atas gitu Jadi kita Kok ini pendidikan kita ruwet gitu? Kenapa ruwet? Karena banyak yang belum dibenahi Yang fundamentalnya Tapi adil nggak sih sebenarnya? Sebenarnya Udah Standarnya tuh udah ada Cuma oknum-oknum aja yang berusaha untuk mencurangi Betul Kayangnya oknumnya banyak Iya Makanya kita Akhirnya Kalau menurut saya bukan Ada teman saya yang bilang Mau PPD Mau UN Mau AN Kayaknya persoalannya bukan disitu gitu Jadi kita terjebak di Ya sekarang kalau saya lihat IG-nya Pak Menteri Karena Pak Menteri kan termasuk aktif di IG dan media sosial ya Maaf Pak Menteri Coba follow Pak Menteri Karena terus kemudian di IG-nya Kementerian Pendidikan Nasional Apapun postingannya Komentarnya Pak tolong kembalikan UN Pak tolong kembalikan tidak PPDB Nah itu kan berarti kan ada suara dari lapangan Sebagai pembuat kebijakan Menurut saya Fokusnya adalah bukan UN yang dulu Untuk salah satu kelulusan Kalau misalnya kita mau kontrol UN itu sebagai mekanisme pengawasan Standar Kita sudah punya AN nih Assessment Nasional Assessment Nasional itu Sama survei karakter Nah kalau itu masih kurang Kira-kira mau seperti apa Kayak gitu Tapi lagi-lagi kan sebenarnya UN itu udah oke kan Hanya saja Sepanjang pelaksanaannya Ada saja oknum-oknum yang Jadi sebenarnya Makanya kan suara-suara di belakang Yang UN tolong dikembalikan Sebenarnya mereka butuh itu Karena mereka mungkin bagian dari yang dicurangi oleh sistem Bukan sistem yang diselenggarkan oleh pemerintah Tetapi sistem yang diselenggarkan oleh orang-orang yang ngambil kesempatan itu kan Cik gimana Menurut kamu UN itu sebenarnya udah oke Cuma Seiring perjalanannya waktu ya Dicurangi gitu Oke Ini pengalaman pribadi Dugaan dicurangi ya Iya Jadi Cici juga Dari SMP SMA itu Dapat UN Juga Dan memang Banyak terjadi di lapangan seperti itu Titip-tip jawaban sama teman Dan sebagainya itu seperti itu Cuman memang Dari tadi Challenging diri sendiri sih Jadi kalau misalnya kita ada motivasi tersendiri Dan juga kayak Lebih ke Apa ya Semangat belajar yang tinggi gitu ya Jadi itu tuh Kayak Banyak hal yang Kita lakukan seperti itu Sebagai mahasiswa ya Kayak Cici kemarin Kita UN SMP gitu Wah ada banget tuh Daktik-daktiknya pas UN gitu Cuman memang Ya itu kayak Lebih ke Apa ya Kompetisi kita lah Baru Awal kompetisi kita di dunia ini Maksudnya Banyak hal Ini kompetisiin gitu ya Cuman memang Ya itu Rasa mental itu yang Bener-bener Membekah sampai sekarang Seperti itu Tapi yang kamu amati sekarang Yang kamu amati dulu dan sekarang Ketika masih Kita Semua generasi yang ikut UN kan Tapi kamu sendiri mengamati bahwa UN itu sebenarnya udah oke Mas Anggi juga sebenarnya mengatakan bahwa UN itu sebenarnya oke lah Bukan Persoalan UN nya tidak masalah Tidak masalah Hanya Caranya Metodenya Evaluasinya Karena Substansinya Bukan di alat evaluasinya Betul Di prosesnya Kita tau lah misalnya Saya dulu sekolah Di Tasik gitu ya Dengan teman-teman saya yang sekolah di Jakarta Atau di Bekasi gitu ya Itu sangat berbeda gitu Jadi ketika memasuk perguruan tinggi negeri Agak berat gitu misalnya Untuk masuk saja gitu Karena mekanisme prosesnya terbatas gitu UN nya pun pasti rata-rata nilainya Tidak sebesar UN-UN Rata-rata nilai yang ada di Jakarta Waktu saya ngajar di sekolah itu Anak-anak dapet fisika 10 gitu bayangkan Ya terus misalnya Ya istri saya Istri saya dulu ngajar di salah satu sekolah Terbaik di Jakarta ya Iya Tuk tangan Saya kan suka nongkrong di Saya suka nongkrong sambil nungguin jemput Saya nongkrong di Tukang Soto gitu Terus anak-anak ini bicara Sebut saja SMA 8 Jakarta nih Oh dulu saya ujian UMPTN disana Nah itu ya UMPTN masih inget gak? Ujian masuk Sekarang Cici masih ngalamin UMPTN Gak ngalamin Saya pun udah gak ngalamin mas Berarti kita beda Mudahan ya Aduh Saya jadi ini Ini senior Lanjut lanjut silahkan Nah jadi Pas waktu ngobrol ya Betapa ambisnya mereka Bang Sanak sekarang ya Betapa ambisnya mereka Bimbel itu dua Bimbel itu dua Karena untuk persiapan UN Kemudian ke perguruan tinggi Saya juga loh Ya Membayangkan itu ya Nah kalau di kampung mas Saya dulu di kampung gitu ya Mau Bimbel harus ke kota Tasik Nah itu Kedua orang tua belum tentu punya biaya gitu Jadi maksud saya itu Jangan sampai alat evaluasi ini Justru menguntungkan Kelompok tertentu yang Memang lebih siap gitu Masalah alat evaluasinya apa Makanya saya bilang Mau ANK Mau UNK Mau UMK Mau apa itu Teman-teman di P2G juga Tidak menjadi masalah gitu ya Yang kita tolak adalah Bagaimana UN menjadi Satu-satunya standar Kelulusan Atau menjadi salah satu standar Kelulusan Karena itu berat Bayangin Prosesnya berbeda Tapi ditodong Di ujung Tiga hari gitu Dengan alat ukur yang sama Pasti yang gugur ini Yang gak ngikut proses dengan baik gitu Tapi kan memang Ujung-ujung kita masih harus kompetitif Anak-anak muda masih Diajak kompetitif Nah Kalau mekanisme perguruan tinggi Mekanisme ujiannya itu Lebih kompetitif kan Dan lebih Tidak manipulatif gitu Jadi anak-anak yang masuk ke Kampus-kampus terbaik di Indonesia Dia memang Saringannya ketat gitu Mau dari kelas sosial manapun Ya meskipun lagi-lagi ya Ketika bicara Karena saya risetnya Sosiologi Pendidikan Alat tes itu Memang lebih menguntungkan Kelas sosial yang lebih Punya kapital Ya kalau dia bisa Bisa kursus Bisa les gitu ya Saya kursus UMPTN saya harus belajar lagi Iya kan Harus Bahkan sekarang tes CPNS pun ada Kursusnya mas Iya Mau jadi Aparat negara TNI Polri Ada kursusnya Harus lewatin Passing grade-nya Iya harus ada Passing grade-nya Ngalamin Kosa kata itu Passing grade-nya Masih Jadi memang ya Kayak mau beasiswa LPDP Beasiswa apapun Harus ada Passing grade-nya Jadi kompetisi itu Memang menjadi sesuatu yang Niscaya ya gitu Di era sekarang gitu Misalnya Jadi ya akhirnya saya bilang Ya kalau kembali ke substantif Prosesnya gimana gitu Kalau mau Pak Muti dan tim Apalagi Pak Muti ini dari Muhammadiyah Yang terkenal Pendidikannya Kuat di pendidikan Dan memang guru besar Di bidang pendidikan gitu Jadi pasti dia lebih sensitif ya Mudah-mudahan Kalaupun Di riset gitu misalnya Entah mau menghidupkan UN Tapi Please jangan UN yang Menjadi hakim Di ujung Yang kemudian justru Membuat anak-anak kita Yang tidak mampu itu Terpinggirkan Betul Cik gimana Komentar Silahkan Mengomentari Mungkin Cik pernah Pengalaman-pengalaman Selama Masa studi Gangguan-gangguan Atau pernah ngalamin Yang gak enakin Seperti itu Sudah dijelaskan Sudah dijelaskan semua ya Pakar soalnya Iya Sudah dijelaskan semua Tapi ada catatan gak Cik? Untuk catatan Kalau Cik bilang setuju Ya setuju ya Kalau misalnya UN ini punya Sisi kelam Ada sisi kelamnya juga Cuman Cik percaya Untuk dari kabinet yang baru Menteri yang baru Serta pengawalan Dari masyarakat Sistem UN ini Pasti lebih efektif Jika kita sama-sama kawal Betul Sepakat Kalau itu sepakat Kalau sama-sama dikawal Karena Lanjutin dulu Nanti kebanyakan Kawal terus kemudian Dan juga Untuk Pengawalan ini Bukan hanya Secara Objektif saja Tetapi semua Aspek kita Juga harus Harus dilihat Seperti itu Gimana? Iya betul Jadi kalau misalnya Kan ada terminologi Membangun kebijakan Yang dialogis Betul Jadi Kekurangan kita selama ini Kementerian itu Tidak mau Relatif Tidak mau mendengarkan Aspirasi masyarakat Aspirasi netizen Kalau sekarang Jadi saya pernah menulis Tentang Suara jernih Dari lapangan pendidikan Jadi kalau Cara mendapat suara jernih Dari lapangan pendidikan Itu gampang Kalau sekarang Kita lihat aja Komen di IG Di Youtube Ataupun dimanapun itu Itu kan ada banyak Kritikan ya Itu kan kalau Nampung itu aja Udah lumayan Meskipun mungkin Ada bias kelas menengah Yang punya akses terhadap internet Tapi itu bisa digunakan juga Jadi Pak Muti dan tim Tolong Ya Betul-betul Melihat Misalnya Termasuk anak muda Anak muda Kan sebetulnya Yang mengalami pendidikan Anak muda Anak muda Anak muda Anak mudalah yang mengalami Pendidikan Yang berproses Ya tok ditanya Anak muda itu mau apa Butuh apa Misalnya Dari segi keterampilan Apa sih yang dibutuhkan Misalnya Ini kan juga sebetulnya Saya berbangga ya Dengan Bacici dan teman-teman Ada kepedulian Kok ini anak-anak Kok pengetahuannya Nggak memadai Jangan-jangan Bukan alat evaluasinya Kurikulumnya ini Selama beberapa tahun ini Karena kalau Mengutip Ki Hajar Itu kan ada bicara Pendidikan yang memerdekakan Bukan menerdeka belajar Pendidikan yang memerdekakan Itu bukan berarti Tanpa hukuman Sekarang kan Kayak nggak mau dihukum Guru takut Mau hukum Iya sekarang udah Oke itu topik lain Ini topik lain Nanti bisa dibalik Tapi intinya kan Jadi kayak Anak-anak mungkin Kayak Ah udahlah Nggak belajar juga Saya bisa lulus Sepertinya kan sebesarnya itu Jadi kan harus ada Mekanis peperidikan Yang membuat anak-anak Tetap harus belajar Kalau kamu nggak belajar Mau jadi apa Kalau jaman dulu kan kita dipaksa Kalau kamu nggak mau belajar Kamu mau jadi apa Kalau sekarang Nggak mau jadi belajar Ya udahlah jadi youtuber Main game Kalau dulu dilarang main game Gampang ya Karena itu yang main game Begitu semua gitu Masa depannya Sekarang ada profesi gamer Gamer Jadi gamer Kemudian dia duty lebih banyak Daripada yang Menempuh S3 Jadi peneliti gitu misalnya Nah itu Itu maksudnya Nah oleh karena itu Ya teman-teman distrik beristrik ini Harus diajak ngobrol terus Sama Pak Menteri Teman-teman dari komunitas Pemuda harus diajak Karena saya juga riset pemuda Mungkin kita juga nanti bisa Koleh gitu kan Karena Pak Menteri sendiri mengatakan bahwa Mendik Dasman ini Masih mengkaji Dan yang kita lakukan sekarang ini adalah FGD Betul Forum Group Discussion Betul Versi crosscheck Karena Masih mengkaji UN Baru akan melakukan diskusi Dengan para peneliti Dan juga pengambil keputusan Terkait dengan UN Justru mungkin Suara-suara dari Pakar Dari teman-teman Distrik beristrik ini Juga bisa menjadi masukan nih Harus Dan didengar oleh Pak Muti Bahwa Diskusi kita sekarang ini Bisa menjadi salah satu Masukan buat Mengambil keputusan sendiri Jadi bahwa UN Sebenarnya memang Garis Dalam Apa ya Dikasih Garis bawah Perlu ada Tapi kemudian harus Di Akurasi lagi Mekanismenya Toolsnya seperti apa Biar Biar bisa Menghasilkan kualitas Kenapa? Sistem pendidikan yang baik Sepakat ya? Sepakat Jadi bukan Pro atau kontra Mennya gitu Tapi bagaimana Mekanisme Proses pendidikannya Berjalan dengan baik Evaluasinya Berjalan dengan baik Kemudian Keper pihak Ngomong di depan kamer Pak Muti gitu Tolong Pak Muti ya Bagaimana proses pendidikan kita Itu bisa betul-betul Berpihak Terutama bagi yang Marjinal ya Kalau yang sudah punya kapital kan Mereka bisa berlari sendiri gitu Betul Karena kalau kembali ke Teori pendidikan Kita kan percaya bahwa Investasi pendidikan itu Menjadi hal yang sangat utama Yes Sepakat Masalahnya Investasi pendidikan sekarang Itu ada di beban keluarga kan Jadi kalau orang punya uang Lebih banyak Punya kapital lebih banyak Maka dia bisa berinvestasi Lebih banyak terhadap pendidikan Termasuk Dia bisa Dapat nilai UN yang bagus Masuk Perguruan tinggi yang bagus Karena dia punya investasi pendidikan Kalau negara yang berinvestasi Berarti kan Infrastruktur pendidikannya dibenahi Guru-gurunya lebih sejahtera Tidak ada lagi yang dibayar 400 ribu 200 ribu per bulan gitu ya Anak-anak mudanya Difasilitasi gitu ya Wah negara kita Melesat itu Betul Bonus demografi dicapai Amin Kalau tidak Ya yang terjadi Yang kayak di TikTok kan Bukan Apa Generasi Indonesia emas Tapi generasi Indonesia cemas gitu Termasuk Mbak Cici ini dengan Distrik Risik Mbak Cici Gimana nih Mulai akan ada diskusi-diskusi Di komunitas Terkait dengan UN ini Ya Ini sangat Ini ilmu Ini ya Ilmu banget ya Daging banget yang kita bahas sekarang Jadi nanti bakal Cici Kulik lagi Bersama tim Distrik Berisik Dan juga bakal Menjadi evaluasi barang-barang kita bersama Oke amin Baik Mas Anggi Cici Terima kasih untuk FGD kita hari ini Terima kasih Di versi crosscheck Siap Siap Nanti Mudah-mudahan kita bisa ngobrolin Di sisi pendidikan yang lain Karena banyak sekali Banyak-banyak Tadi kita udah nemu satu topik lagi Untungnya diberhentiin Kalau enggak setengah jam lagi Oke demikian tadi diskusi kami Crosscheck Bersama dengan Anggi Afriansyah Dewan Pakar dari P2G Dan juga Lorenza Ayu Aktivis muda Dari Distrik Berisik Semoga Diskusi kita FGD kita hari ini Bermanfaat Dan juga didengar oleh Para pengambil kebijakan Semoga Amin Saya Prihadi Adi Ucap terima kasih Dan pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih